Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan keputusan Presiden Jokowi Dodo terhadap skema kilang darat pada Blok Masela sangat menguntungkan bagi Indonesia. Bahkan keuntungan yang diraih bangsa Indonesia dua kali lipat lebih dibanding jika dibangun di laut atau offshore. Polemik pengelolaan Blok Masela yang sempat memanaskan hubungan Menteri ESDM Sudir Masait dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli berakhir setelah Presiden Jokowi Dodo memutuskan pengelolaan menggunakan skema onshore atau di darat. Rizal Ramli menyatakan keputusan Presiden ini sangat menguntungkan masyarakat khususnya di Maluku. Skema kilang darat akan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu skema ini juga akan memicu tumbuhnya berbagai industri seperti industri pupuk, industri kimia dan lain sebagainya. Rizal meyakinkan dengan skema onshore atau kilang darat maka keuntungan yang diraih Indonesia jauh lebih besar dibanding dengan skema offshore atau kilang laut. Yang paling diuntungkan dari semua ini adalah rakyat Indonesia. Kenapa? Kalau kita cuma nyedot gas, dieksplot pakai fluting, dapatnya hanya setahun 2,5 miliar dolar. Tapi kalau kita bikin kota Balikpapan baru, 90 km dari situ, bikin pabrik pupuk, bikin industri petrokemikal, setahun Indonesia dapat 6,5 miliar dolar. Dua kali daripada fluting. Manfaatnya. Pihak DPR